Terima kasih Dan Marlina Serta ketiga anaknya yang masih kecil Gubuk yang berukuran 3x3 meter tersebut Jauh dari pemukiman warga Lokasinya berada di perbukitan Gunung Karangpara Desa Kebon Manggu Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi Gubuk tersebut terpaksa mereka tempati Setelah terusir dari rumah kontrakannya Di Panggeleseran Kabupaten Sukabumi Setelah sejumlah orang renternir Menagi hutang dengan cara mengintimidasi Kepada pasangan suam istri itu Agar membayar hutangnya Pas balik, pas balik lagi Orang gak ada Yang itu yang dari kooperasi Sama renternir itu Udah gak ada Barang-barang udah gak ada Barang-barang juga hilang Udah hilang Saat itu kenapa gak langsung lapor polisi Takut Takut Trauma Katanya sempat dimarah-marangin juga ya Si detainir Sempat Pas saya dibawa ke rumah renternir itu Yang namanya buat Sementara itu pemilik Gubuk mengaku Kasihan melihat pasangan suami istri Dan ketiga anaknya itu terlantar di jalan Dan mengizinkan tinggal di Gubuk miliknya Melihat kebun Banyak hama ya Banyak babi Sampai pinggir jalan Dekat kanang ayam Kelihatan ada anak Lagi tidur Ya di halaman orang Tapi di alasan Maka kasut Pas saya bangunin Ya ternyata Ya anak masih balita Saya bawa ke sini Saya lindungi ke sini Kasian Saat ini Dede dan Marlina Harus rela berbagi tempat Dengan ketiga anaknya Tidur di Gubuk yang sempit Akibat peristiwa tersebut Keluarga ini mengalami trauma Sementara atas hilangnya Sejumlah barang Keluarga sudah melaporkan Peristiwa tersebut ke polisi Budi Setiawan Bandung TV Terima kasih atas hilangnya